Dan seorang petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengamankan rokok berbagai merek dari 100 koper milik Jemaah Haji Kloter 96 hingga 99 asal Bangkalan Jawa Timur. Rokok ini akan disita dan dibawa petugas Haji daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pemiliknya sekembalinya dari ibadah Haji. Rokok-rokok ini disimpan Jemaah di dalam koper bagasi saat melakukan pemeriksaan mesin X-ray. Menurut Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya dalam aturannya, setiap Jemaah diizinkan membawa rokok maksimal 2 slop atau 20 bungkus. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan banyak Jemaah yang membawa lebih dari 2 slop. Untuk mengurangi keperlatan Jemaah Haji di tengah terbatasnya area Demul Dalifah, petugas menyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan menerapkan Mavid Demul Dalifah dengan skema murur. Murur yaitu bermalam yang dilakukan dengan cara melitas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah, di mana Jemaah tidak turun dari kendaraan dan langsung menuju tenda di Mina. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan Jemaah Haji Indonesia yang dinominasi oleh Lansia di tengah keterbatasan area di Musdalifah. Menjaga keamanan dan keselamatan Jemaah di tengah-tengah profil Jemaah kita yang masih cukup banyak, Jemaah yang dalam rentang lanjut usia risti dan juga penyandang disabilitas, maka kita berdiskusi panjang dengan pemerintah Arab Saudi untuk membuat skema-skema agar beban kepadatan di Musdalifah itu bisa diurai. Kita sudah menyepakati bahwa Jemaah yang mengikuti skema murur itu akan diberangkatkan lebih awal, jadi jam 7 malam lalu kemudian diberikan rentang waktu sampai jam 10. Terima kasih. Terima kasih.